Sifeng merasa seolah-olah tubuhnya akan dihancurkan oleh kekuatan tak terlihat itu. Saat dia melolong kesakitan, dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah saya akan mati? Tidak, saya Kaisar Jiuyu, Yu Ming. Saya sudah mati sekali. Bagaimana aku bisa mati lagi? Sifeng tiba-tiba melolong keras. Wajahnya, yang menjadi ganas karena rasa sakit, tiba-tiba menjadi tegas dan tegas secara tidak normal. Kekuatan dunia bawah Jiuyu di tubuh Sifeng terus beredar untuk melawan kekuatan tak kasat mata yang menimpanya. Apakah ini perjuangan terakhirmu? Betapa uletnya? Ini pertama kalinya aku melihat seseorang di bawah alam setengah dewa berjuang begitu lama di bawah kekuasaanku. Melihat Sifeng, yang berjuang sekuat tenaga untuk tidak dihancurkan, senyuman lucu muncul di wajah acuh tak acuh pemimpin klanian. Saat dia melihat Sifeng, seolah-olah dia sedang menonton pertunjukan yang bagus. Kemudian, pemimpin klanian menoleh dan menatap putranya, Yan Lun, yang berdiri dengan bangga di belakangnya. Dia berkata, Menurutmu berapa lama kamu akan mampu bertahan di bawah kekuasaanku? Aku, aku akan berubah menjadi abu dalam sekejap di bawah kekuatanmu. Yan Lun menjawab dengan jujur. Ketua klanian perlahan mengangguk. Setelah itu, dia berkata, Alasan kenapa dia bisa bertahan bukan karena kekuatannya. Sebaliknya, itu karena tekadnya yang tak terkalahkan dan pantang menyerah. Pria itu beberapa tahun lebih muda darimu. Namun, kebijaksanaannya adalah sesuatu yang tidak bisa kamu bandingkan. Ah, pada saat ini, lolongan Sifeng terdengar lagi. Eh, masih belum hancur. Pada saat ini, pemimpin klanian menoleh dan mengerutkan kening. Keterkejutan dan kebingungan muncul di wajahnya. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya dari putranya, Yan Lun, dan menoleh untuk melihat Sifeng. Ah, kamu ingin menghancurkanku? Tidak, mustahil. Sifeng masih melolong keras. Pada waktu yang tidak diketahui, cincin cahaya keemasan tiba-tiba muncul di tubuh Sifeng. Itu menyelimuti seluruh tubuh Sifeng. Ini, apa ini? Pemimpin klanian melihat cincin cahaya emas yang muncul di tubuh Sifeng. Kejutan memenuhi wajahnya. Ini, itu benar-benar memblokir kekuatanku. Segera setelah itu, ekspresi kepala klanian berubah sekali lagi. Dia mengungkapkan ekspresi yang sangat terkejut saat dia berteriak ketakutan. Dan, mungkinkah kekuatanku sebelumnya telah memaksa orang itu untuk masuk ke alam setengah dewa? Apa? 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 Teriakan peringatan kepala klan klanian memasuki telinga orang banyak. Segera setelah itu, teriakan alarm mulai terdengar di sekitar. Karena dia adalah ahli alam demigod, tidak ada yang meragukan keasliannya. Adapun ketua klan klanian, dia memang merasakan bahwa kekuatan yang dia keluarkan sebelumnya telah diblokir oleh cincin cahaya emas. Sejauh yang dia tahu, dia tidak dapat memikirkan penjelasan lain untuk hal ini. Adapun Sifeng, dia tidak dipaksa memasuki alam demigod. Ketika kekuatan tak kasat mata hendak menghancurkannya, dia berjuang sekuat tenaga. Kemudian, kekuatan patriark, sumber segala sesuatu, muncul. Begitu cincin cahaya emas muncul, cincin itu langsung memblokir kekuatan tak kasat mata yang dilepaskan oleh ketua klan klanian. Segera, Sifeng merasakan tekanannya hilang, dan seluruh tubuhnya menjadi lebih ringan. Saudari, brengsek, Anda akhirnya bersedia menunjukkan diri Anda. Saya hampir mati lagi. Sifeng masih menundukkan kepalanya. Dia tampaknya berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dia masih terengah-engah dengan susah payah saat dia melihat lingkaran cahaya keemasan yang muncul di sekelilingnya dan berbicara dengan suara rendah. Setelah lebih dari satu tahun pengalaman, Sifeng perlahan-lahan menyadari bahwa, Patriark, ini seharusnya hanya dipicu oleh kekuatan alam dewa, benda dari alam dewa, atau benda dari alam dewa, atau benda dari alam dewa. Alam Tuhan di masa lalu. Namun, apapun itu, dia memang telah dipicu oleh kekuatan alam pesilat setengah dewa berkali-kali. Baru saja, kekuatannya juga telah terungkap oleh kekuatan alam demigod. Tepat pada saat ini, Sifeng mengangkat kepalanya dan menatap kepala klanian yang memiliki kekuatan alam demigod lagi. Tatapan kepala klanian terfokus pada Sifeng sepanjang waktu. Melihat Sifeng mengangkat kepalanya dan menatapnya, kepala klanian membentuk jari pedang dengan tangan kanannya. Dengan penampilan santai dan acuh-ta'acuh, dia menunjuk Sifeng. Segera setelah itu, Sifeng merasakan kekuatan takasat mata yang kuat telah muncul di sekelilingnya lagi. Bahkan aura yang sangat panas ingin menghancurkannya lagi. Namun, kekuatan itu sekali lagi dihalangi oleh cincin cahaya emas yang muncul dari sumber segala sesuatu. Meskipun cincin cahaya kemasan itu beriak seperti air yang diperas, kekuatan itu masih belum mampu menembusnya. Bagaimana ini mungkin? Bahkan jika dia telah memasuki alam pesilat setengah dewa, dia baru saja memasuki alam pesilat setengah dewa. Bagaimana mungkin dia bisa menolak kekuatanku? Serangan ketua klanian tampak biasa saja dan acuh-ta'acuh. Namun, itu adalah serangan yang dia keluarkan dengan kekuatan penuhnya. Namun, ia masih belum mampu menembus cincin cahaya emas. Alisnya terkatuk rapat, dan dia menunjukkan ekspresi terkejut. Hahaha, hahaha, tepat pada saat ini, si Feng menatap ketua klanian dan tertawa keras. Dia berkata sambil tersenyum, ketua klan, ketua klanian, kebaikan hari ini, saya akan mengingatnya. Di masa depan, saya pasti akan kembali ke sini untuk membalas budi Anda. Meskipun si Feng tertawa, tatapannya pada kepala klan klanian dan kata-kata yang dia ucapkan sambil tertawa dipenuhi dengan rasa dingin. Dia pasti akan menghancurkan orang yang menginginkan kematian Yu Ming. Saat dia tertawa keras, tubuh si Feng tiba-tiba bergerak dan dia melayang ke langit. Saat tubuh si Feng bergerak cepat, cincin cahaya kemasan mengikuti di belakangnya. Pada saat ini, si Feng tampak seperti matahari kecil yang bergerak. Anak ini tidak bisa pergi. Tepat pada saat ini, melihat si Feng bersiap untuk pergi, kepala klanian mengeluarkan teriakan yang dalam dan dingin. Kemudian, tubuhnya berkelebat dan dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah diam-diam muncul di atas si Feng dan menghalangi tubuh si Feng yang sedang naik daun. Tangan kanannya membentuk telapak tangan dan menekan si Feng sambil dengan lembut bergumam, kamu sangat muda dan tangguh. Kamu memiliki kemauan dan kebijaksanaan yang begitu besar di usia yang begitu muda. Bahkan di bawah paksaanku, kamu masih memiliki kekuatan setengah dewa. Malam ini, kamu harus mati. Kalau tidak, klanian ku akan mendapat masalah yang tak ada habisnya. Melihat pemuda seperti itu, bahkan ahli yang kuat seperti kepala klanian merasakan ketakutan di dalam hatinya. Saat ini, dia tidak lagi peduli apakah orang ini berasal dari suku Dukun Gunung atau bukan. Sekarang kebencian telah terbentuk, dia harus menghancurkannya dan menyingkirkan momok ini. Di bawah telapak tangan ketua klanian, langit di bawah langsung berubah menjadi lautan api yang berkobar. Tubuh si Feng yang meninggi segera dilalap lautan api. Melihat jalannya terhalang, tubuh si Feng tiba-tiba berhenti. Dia melihat lautan api yang mengamuk dan cincin cahaya kemasan yang menyala di sekelilingnya. Dia bergumam pada cincin cahaya kemasan, kamu. Anda harus berjuang keras dan memblokirnya. 912. Si Feng berada di dalam lingkaran cahaya kemasan. Tubuhnya berada di lautan api yang berkobar. Karena jalannya ke atas dihalangi oleh kepala klan-klanian, si Feng sekali lagi melepaskan kecepatannya dan terbang ke depan. Namun, saat tubuh si Feng bergerak lagi, sesosok tiba-tiba muncul diam-diam dalam amukan api di depannya. Orang yang muncul lagi adalah pemimpin suku yan. Pemimpin suku yan mengulurkan tangan kanannya dan berkata dengan acu-ta'acu kepada si Feng, yang masih bergegas ke arahnya, aku sudah mengatakan bahwa kamu harus mati. Suara acu-ta'acu kepala klanian terdengar. Segera, energi tak berbentuk dan kuat mulai menyelimuti seluruh wilayah. Dalam sekejap mata, lautan api berubah menjadi pusaran api raksasa. Adapun si Feng, dia berada di tengah pusaran api. Berengsek, apakah kamu sangat sombong? Terserah kamu apakah aku hidup atau mati? Si Feng sekali lagi berteriak pada lingkaran cahaya kemasan di sekelilingnya. Meskipun dia berada di tengah pusaran api, meskipun dia sudah merasakan panas yang sangat kuat dan energi yang sangat ganas berkumpul di sekelilingnya, ingin menghancurkannya, dia masih tidak dapat berbuat apa-apa. Namun, energinya masih terhalang oleh cincin cahaya kemasan. Menghadapi ketua klanian yang menolak menyerah, si Feng dengan erat mengatupkan giginya dan mengungkapkan ekspresi ganas. Karena binatang jahat ini bertekad untuk menghalangi jalannya dan ingin memusnahkannya, si Feng tidak punya pilihan selain mengatupkan giginya. Kemudian, dia akan meminjam kekuatan sumber segala makhluk hidup untuk bertarung dengannya. Mati demi Ben Sao, tubuh si Feng masih terbang ke depan dengan cepat. Saat dia mendekati kepala klan-klanian, dia meraung marah. Setelah itu, tubuh terbangnya tiba-tiba bertabrakan dengan kepala klanian. Jika kamu tidak membiarkan Ben Sao kabur, maka Ben Sao akan melawanmu sampai mati. Hah! Pada saat ini, menghadap si Feng, yang berani terus menyerang ke arahnya, wajah arogan pemimpin suku yang menunjukkan dengusan menghina. Setelah itu, pusaran api besar di langit berkumpul menuju telapak tangan kepala klanian. Dalam sekejap, itu dikompres menjadi pusaran api yang mengamuk seukuran kepalan tangan. Namun, kekuatan yang dikompresi memancarkan kekuatan yang lebih dahsyat dan menyesakkan. Kemudian, telapak tangan kepala klanian melesat dengan eksplosif ke arah si Feng yang datang. Telapak tangannya bertabrakan dengan cincin cahaya kemasan yang melindungi si Feng. Ledakan. Ketika dua kekuatan demigot bertabrakan, ledakan dahsyat terdengar di area tersebut. Ruang itu bergetar hebat karena kekuatan yang kuat. Retakan. Dengan suara yang tajam seperti retakan kulit telur, retakan sepanjang sekitar 10 meter langsung muncul di langit malam yang berapi-api. Namun, pada saat itu, tidak ada yang memperhatikan retakan yang muncul. Satu demi satu, mata mereka terbuka lebar, dan mereka mengungkapkan ekspresi ketidakpercayaan saat mereka melihat ke langit. Para pejuang sukuyan, Mangda dan Manggang dari klan Nagapiton, serta gadis muda dari klan Nagapiton, semuanya melihat pada saat yang sama bahwa kedua sosok itu dikirim terbang mundur oleh kekuatan lawan. Di hati orang banyak, wajar jika tubuh si Feng terlempar ke belakang. Sudah sangat bagus bahwa dia tidak mati. Namun, di dalam hati mereka, Lord Klan Chief yang hampir tak terkalahkan dan seperti dewa sebenarnya telah terlempar oleh kekuatan lawan. Ini, ini benar-benar sulit diterima oleh masyarakat sukuyan. Pihak lain hanyalah seorang remaja yang sepertinya baru berusia 16 atau 17 tahun. Tidak, mustahil. Tuan Ketua Klan, aku pasti sedang bermimpi. Hal semacam ini sangat mustahil. Ketua Klan Lord kita yang kuat. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Ayah, ayah, dia sebenarnya. Meskipun anggota Klan yang tidak mau mengakui fakta ini, hal itu memang terjadi. Ini adalah fakta yang tidak bisa diubah. Ketua Klan Lord mereka yang kuat baru saja bentrok hebat dengan pemuda itu dan terlempar karena kekuatan lawan. Saat Si Feng terbang mundur dengan cepat, dia menyadari bahwa cahaya kemasan yang mengelilinginya mulai redup setelah bentrok dengan ahli alam demigod beberapa kali. Warnanya mulai menguning. Tampaknya tabrakan antara yang kuat dan yang kuat telah menyebabkan sumber segala makhluk hidup mengeluarkan banyak energi, seperti saat ia bentrok dengan telur tanda darah di gunung abadi. Namun, lampu kuning ini jauh lebih baik dibandingkan hari itu. Pada saat itu, sumber segala makhluk hidup dapat dikatakan sebagai pelita yang kehabisan minyak. Ia telah berubah menjadi abu-abu dan tidak lagi mati atau hidup. Namun, kali ini, dia berhasil menjalin hubungan dengan kepala klan-klan Yan. Meskipun dia berhasil memblokir serangan ketua klan Yan, Si Feng tidak berani menjamin bahwa sumber segala sesuatu akan mampu melindunginya di lain waktu, di waktu berikutnya, dan di waktu berikutnya. Dengan pemikiran ini, sosok terbang Si Feng dengan cepat berhenti. Segera, Si Feng tiba-tiba berbalik dan sosoknya sekali lagi dengan cepat menerobos udara dan melesat pergi. Tepat pada saat tubuh Si Feng berhenti terbang, kepala klan Yan juga berhenti. Melihat sosok yang terbang menjauh dan semakin menjauh dari wilayah Suku Yan, suara dingin yang luar biasa perlahan terdengar. Suku Yan, Ben Sao akan mengingatmu. Saat Ben Sao datang lagi, itu akan menjadi hari kehancuran Suku Yanmu. Tunggu saja, Ben Sao. Suara itu perlahan menghilang, dan sosok itu juga perlahan menghilang dari pandangan semua orang. Dari kekuatan yang baru saja dikeluarkan orang ini, masyarakat Suku Yan dan kedua komandan Suku Naga Piton tidak berani mengejarnya. Namun, yang aneh adalah kali ini, kepala Suku Yan yang kuat tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia terus berdiri dengan bangga di langit di atas kerumunan. Ekspresinya masih acuh-ta'acuh saat dia melihat sosok itu menghilang dari pandangannya. Tepat pada saat kepala klan-klan Yan melihat siluet itu benar-benar telah meninggalkan wilayah klan Yan, ekspresi acuh-ta'acuh di wajah kepala klan-klan Yan tiba-tiba berubah. Saat ini, tubuhnya mulai gemetar dan membungkuk. Muntah! Suara muntah keluar dari mulut kepala klan-klan Yan. Setegup darah merah muncrat dari mulutnya. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kepala Suku Yan yang kuat, seorang ahli demigot, akan terluka dan muntah darah. Kepala Suku Ketua Klan Ayah! Ayah! Melihat bahwa Ketua Klan Lord mereka benar-benar terluka, banyak sosok terbang keluar dari pilar api padat yang membumbung ke langit. Mereka semua berkumpul di langit di atas kepala Suku Yan. Tepat pada saat ini, tubuh bungkuk kepala Suku Yan bergerak dan tegak sekali lagi. Melihat kerumunan anggota Suku Yan yang terbang ke arahnya, dia melambaikan tangannya dan berteriak, Kamu tidak perlu datang. Aku baik-baik saja. Ketua Klan Ayah 913 Di langit di atas wilayah klan Yan, pemimpin klan Yan memandangi anggota klannya yang terbang ke arahnya karena luka-lukanya. Dia menghentikan mereka. Kemudian, pemimpin klan Yan berkata, Kalian semua, mundur. Ya. Di bawah komando kepala klan klan Yan, orang-orang klan Yan tidak punya pilihan selain menurut. Orang-orang yang mengelilingi mereka perlahan-lahan bubar. Pada saat ini, pemimpin klan Yan melihat ketiga anggota klan Nagapiton di bawah dan berkata, Panglima Besar Mangda, Komandan Besar Manggang. Kami di sini, ketua klan Yan. Mangda dan Manggang membalas ketua klan Yan dengan suara penuh hormat. Jika kita tidak menyingkirkan orang itu sekarang, dia pasti akan menjadi ancaman bagi klan kita. Saya harap kalian berdua dapat segera kembali ke klan dan memberitahu pemimpin klan untuk membunuh orang ini. Kata pemimpin klan Yan. Mangda dengan cepat berkata, Pemimpin klan Yan, kamu tidak tahu. Pemimpin klan Yan, kamu mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi pemimpin klan Nagapiton kami saat ini tidak berada di klan Nagapiton karena masalah penting. Namun, Mangda pasti akan memberitahu pemimpin klan kami tentang apa yang terjadi di sini serta anggota klan penyihir gunung yang tersisa sesegera mungkin. Tolong jangan khawatir, pemimpin klan Yan. Setelah mendengar kata-kata Mangda, pemimpin klan Yan menganggup dengan acuh-ta'acuh dan berkata, Ya. Kalau begitu, kita bertiga akan pergi dulu. Kami tidak akan berani melupakan perintah pemimpin klan Yan. Mangda berbicara lagi. Para tamu yang terhormat, berhati-hatilah. Klan Yan akan selalu menyambut para pejuang klan Nagapiton. Yan Jing, suruh tamu kami yang terhormat pergi. Kata pemimpin klan Yan. Ya, pemimpin klan. Saat pemimpin klan Yan selesai berbicara, sebuah teriakan bermartabat terdengar. Kemudian, sesosok tubuh yang tinggi dan kokoh terbang menuju Mangda dan dua lainnya. Tubuh bagian atas orang ini telanjang, memperlihatkan otot-ototnya yang menonjol. Tubuh bagian bawahnya terbakar dengan amukan api. Dia benar-benar memakai api yang berkobar sebagai celananya. Yan Jing, Panglima Besar Klan Yan. Pemimpin klan Yan telah meminta Panglima Besar untuk mengirim Mangda dan Manggang pergi. Ini sejalan dengan etiket Benua Wastelen. Selamat tinggal, pemimpin klan Yan. Selamat tinggal, prajurit klan Yan. Dengan Yan Jing mengirim mereka pergi, Manggang, Mangda, dan gadis klan Nagapiton yang pendiam dan khawatir meninggalkan langit malam yang berapi-api. Jika dia kembali ke suku Nagapiton, akan baik-baik saja jika anggota sukunya percaya bahwa dia tidak bersalah. Namun, jika anggota suku mencurigainya seperti komandan kedua, lalu, lalu apa yang harus dia lakukan? Di benua Wastelen, pria mana yang tidak menyukai wanita? Wanita mana yang masih bisa menjaga kesuciannya setelah diculik? Gadis muda dari suku Nagapiton, Xiaomi, berpikir dengan cemas. Orang itu, pria itu sebenarnya sangat kuat. Bahkan kepala klan Yan yang kuat pun terluka oleh kekuatannya. Jika, jika dia telah membawanya pergi lebih awal, jika dia telah mengikutinya selama sisa hidupnya. Setelah tiga orang dari suku Nagapiton pergi, pemimpin klan Yan menundukkan kepalanya dan menata putranya, komandan kelima dari suku Nagapiton. Klan Yan, Yan Lun. Yan Lun, pimpin para pejuang di suku tersebut dan informasikan kepada suku-suku di sekitarnya. Jelaskan penampilan dan karakteristik orang itu kepada semua suku dan suruh mereka untuk waspada terhadap mata-mata suku penyihir gunung. Saya mengerti. Jangan khawatir, ayah. Yan Lun menjawab dengan tegas. Orang itu, orang itu tidak hanya mengalahkanku, tapi dia juga melukai ayahku yang kuat. Orang ini harus mati. Yan Lun berpikir dalam hati. Segera, semua suku di Wastelen menerima berita. Itu adalah anak muda Mountain Saman yang jahat. Pakaiannya aneh, dan teknik bertarungnya juga aneh. Dia tampaknya baru berusia 16 atau 17 tahun. Namun, tadi malam, dia bertarung melawan kepala klan-klan Yan di suku klan Yan. Pada akhirnya, pertarungan berakhir seri. Begitu berita ini keluar, semua klan dan suku tahu bahwa ras dukun gunung yang jahat telah menghasilkan ahli demigod lainnya. Selain itu, ia adalah ahli demigod yang baru berusia 16 atau 17 tahun dan mampu melawan ketua klan-klan Yan hingga seri. Demigod berusia 16 atau 17 tahun. Jika dia dibiarkan terus berkembang di masa depan, itu tidak terbayangkan. Suku penyihir gunung yang kuat dapat menyebabkan Wastelen terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Segera, semua suku di Wastelen yang menerima kabar tadi malam segera memerintahkan anggota suku mereka yang berpatroli untuk melakukan pencarian menyeluruh di wilayah mereka masing-masing. Hal ini untuk mencegah pemuda suku penyihir gunung yang jahat dan berkuasa menyelinap ke dalam suku mereka. Ada juga beberapa kepala suku demigod yang memimpin prajurit sukunya untuk bertindak. Mereka bersumpah untuk membunuh pemuda jahat suku penyihir gunung sebelum dia bisa terus berkembang. Mereka juga mendengar bahwa setelah pertempuran semalam antara pemuda jahat suku penyihir gunung dan kepala klan-klan Yan, keduanya terluka parah. Di sebuah gua kecil di hutan Wastelen, Sifeng sedang duduk bersila dengan tangan di segel. Setelah dia meninggalkan klan-klan Yan, lingkaran cahaya redup yang berubah dari emas menjadi kuning telah menghilang. Sosok Sifeng terbang di udara beberapa saat sebelum mendarat di hutan lebat. Kemudian, dia menemukan gua ini. Tadi malam di klan Yan, sebelum sumber segala sesuatu muncul, tubuh fisiknya telah terluka oleh kekuatan pesilat setengah dewa. Kemudian, Sifeng menahannya dengan tekad kuatnya. Setelah menemukan gua ini, Sifeng sedang duduk bersila dengan tangan di segel dan menggunakan tubuh Jiuyu yang tidak bisa dihancurkan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Baru sekarang ketika matahari sudah tinggi di langit, Sifeng merasakan luka-lukanya disembuhkan. Seperti benua Tian Heng, dunia ini juga memiliki siang dan malam. Pada siang hari juga terjadi terik matahari yang sama yang memancarkan cahaya dan panas. Empat jam lagi berlalu, Sifeng, yang duduk di sana tanpa bergerak dengan tangan tertutup, perlahan membuka matanya. Dia perlahan menghembuskan udara kelabu keruh, yang membentuk pita abu-abu tipis. Cedera di tubuh fisikku akhirnya benar-benar stabil, gumam Sifeng sambil menatap tubuhnya. Dia tidak menyangka bahwa dalam kehidupan ini, ketika dia kembali ke puncak kehidupan sebelumnya, akan sangat begelombang. Dalam kehidupan ini, dia bisa melihat item ilahi dan kekuatan ilahi yang sulit didapat, satu demi satu. Terlebih lagi, benua wastelen ini bahkan lebih tidak normal. Tadi malam, dia bertarung melawan pembangkit tenaga listrik demigod dan hampir mati lagi. Saya harus, aku harus menerobos ke alam pesilat setengah dewa. Sifeng berkata pada dirinya sendiri. Dia tidak ingin bergantung pada kekuatan sumber segala sesuatu lagi. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan eksternal yang bukan miliknya. Jika kekuatan sumber segala sesuatu habis, dia akan berada di bawah belas kasihan orang lain lagi. Ini bukan yang diinginkan Sifeng, yang memiliki hati seorang ahli. Alam pesilat setengah dewa, alam demigod, saya harus memiliki kekuatan demigod. Hidupku tidak bisa lagi bergantung pada belas kasihan orang lain. Aku harus kembali dan menghancurkan kelanian. Sifeng berkata dengan penuh kebencian ketika dia memikirkan kelanian lagi. Dia tidak punya permusuhan dengan mereka sejak awal, namun mereka menginginkan nyawanya. 914. Nak, apakah kamu tidak memperhatikan apapun sejak kamu datang ke dunia ini? Setelah mendengar kata-kata Saint Flame, Sifeng tampak terkejut dan berkata, Perhatikan. Apa yang kamu perhatikan? Apa yang kamu perhatikan? Saint Flame berbicara lagi, di benua Tianheng saat ini, hampir mustahil bagi Anda dan saya untuk mencapai alam ilahi. Namun dunia ini memang berbeda. Dalam sebuah suku, ada 4 atau 5 kaisar bela diri bintang 9 dan bahkan lebih banyak lagi kaisar bela diri dari alam lain. Mendengar kata-kata Saint Flame, Sifeng mengerti apa maksud Saint Flame. Dia berkata, kamu ingin Bensau membunuh di dunia ini. Itu benar. Saint Flame berkata, jika kita berada di benua Tianheng, aku khawatir tidak akan ada begitu banyak darah dan energi kematian yang bisa kau dan aku telan. Namun di dunia ini, ada begitu banyak makhluk kuat. Kau dan aku bisa melahap sebanyak yang kita mau. Ketika kita memiliki cukup energi, saya akan membantu Anda mencapai alam ilahi. Tolong aku, kenapa kamu tiba-tiba menjadi begitu baik? Saint Flame dulunya sangat perhatian. Sifeng telah memintanya berkali-kali untuk mengungkapkan rahasia menjadi alam ilahi. Tetapi dia tidak mengatakan sepatah katapun. Tapi sekarang, dia tiba-tiba berkata bahwa dia akan membantunya menjadi alam ilahi, yang membuat Sifeng waspada. Sekarang kamu dan aku adalah satu, ini adalah fakta yang tidak bisa diubah. Anda mulia, saya mulia. Kamu kalah, aku kalah. Jika kamu kuat, aku kuat. Kata Santo Api. Dan seperti yang dia katakan, dia dan Sifeng telah menjadi satu, dan mereka telah bersama selama hampir dua tahun. Dia segera menangkap pikiran Sifeng dan berkata kepada Sifeng. Bukankah semuanya ada di bawah kendalimu? Apa yang harus kamu waspadai terhadapku? Huh, jika aku tidak menjagamu, aku bosan hidup. Sifeng mendengus dingin pada Saint Flame. Tapi Sifeng juga setuju dengan apa yang dikatakan Saint Flame. Dunia ini memang memiliki makhluk yang tidak bisa dibandingkan dengan benua Tianheng. Di benua Tianheng, dia hampir tidak punya harapan untuk menerobos. Tapi di dunia ini, semuanya sangat berbeda. Selama seseorang memiliki kekuatan yang sangat kuat, hidup dan matinya benar-benar berada di tangannya sendiri. Hanya dengan begitu tidak ada yang bisa menghentikannya melakukan apa yang ingin dia lakukan. Jika dia cukup kuat, dia akan langsung memasuki suku Nagapiton dan mengambil gulungan kuno yang mencatat benua Tianheng dan menemukan jalan kembali ke benua Tianheng. Tadi malam, dia hampir mati di tangan suku Yan. Sekarang, dia bisa memasuki wilayah suku Yan dan membayar utangnya dengan susah payah. Omong-omong, hal ini berlaku di benua keabadian surgawi dan benua wastelen. Semuanya ditentukan oleh kekuasaan. Haha, siapa sangka yang mengganggu ketenangan klan Yan tadi malam adalah anak kecil sepertimu. Pada saat ini, suara serak dan lemah, seperti suara orang tua, tiba-tiba terdengar di gua tempat Sifeng berada. Suara itu sepertinya terngiang di telinga Sifeng. Ketika dia mendengarnya, jantung Sifeng berdetak kencang. Bahkan dengan kekuatan jiwanya yang tajam, dia masih tidak bisa merasakan aura-orang yang berbicara. Tubuh Sifeng bergerak dan dia segera berdiri dari posisi bersila. Dia dengan waspada mengamati sekelilingnya dan berteriak, siapa yang mempermainkannya. Keluar, pada saat yang sama, tangan kanan Sifeng bersinar dengan cahaya pedang emas. Pedang setan langit sudah muncul di tangannya. Bahkan Sifeng tidak bisa merasakan kehadiran orang ini. Orang ini jelas tidak sederhana. Hahaha, hahaha, pada saat itulah suara tua itu muncul lagi. Kali ini, ia mengeluarkan serangkaian tawa yang aneh. Ketika Sifeng dengan hati-hati mendengarkan tawa itu, dia merasa seolah-olah tawa itu datang dari sekelilingnya. Bajingan tua, berhentilah bermain trik dan keluarlah. Pada saat ini, Sifeng berteriak dengan dingin sekali lagi. Pedang di tangannya siap melancarkan serangan terkuatnya kapan saja. Haha, anak muda zaman sekarang. Bukankah mereka terlalu tidak sabar? Saat suara itu terdengar di tubuh Sifeng, Sifeng melihat sosok hitam buram perlahan muncul di depannya. Kamu akhirnya keluar. Melihat sosok hitam itu, Sifeng berteriak dingin lagi. Kemudian, pedang setan langit di tangannya bergerak dengan cepat. Dia mengumpulkan seluruh kekuatannya dan menebas secara horizontal. Kemanapun pedang iblis langit lewat, hal itu menyebabkan ruang bergetar. Kamu ingin mengambil nyawaku. Namun, sosok hitam buram di depan terus mengeluarkan tawa acuh-ta'acuh, tua, dan serah ketika melihat pedang kuat Sifeng menebas. Segera setelah itu, pedang kekuatan penuh Sifeng menebas sosok hitam itu. Ketika pedang setan langit mengenai sosok hitam itu, wajah dingin Sifeng tiba-tiba berubah. Matanya melebar karena terkejut. Ketika pedang setan langit menebas bayangan hitam, Sifeng dapat dengan jelas merasakan bahwa pedang itu tidak ada bedanya dengan menebas di udara. Segera setelah itu, pedang setan langit menembus bayangan hitam buram. Mungkinkah bayangan hitam buram ini hanya ilusi? Sifeng bergumam dalam hatinya. Bukankah berita mengatakan bahwa kamu memiliki kekuatan setengah dewa? Bahkan yang citerluka oleh kekuatanmu. Mengapa kamu tidak bisa menebas tubuh asliku? Bayangan hitam itu mengeluarkan suara bingung lagi. Saat pedang iblis langit Sifeng menembus bayangan hitam, bayangan hitam buram itu perlahan menjadi jelas. Dari keadaannya yang seperti kabut hitam, perlahan-lahan menjadi jasmani. Segera, apa yang muncul di depan Sifeng adalah seseorang yang mengenakan jubah berkerudung hitam. Penglihatan Sifeng dan kekuatan jiwanya tidak dapat melihat melalui jubah hitam untuk melihat penampilan orang tersebut. Apakah ini berarti kamu tidak memiliki kekuatan alam demigod? Sama seperti bagaimana Sifeng ingin melihat menembus dirinya, pria misterius berjubah hitam juga ingin melihat menembus Sifeng. Dia terus berbicara dengan suara tua dan serak. Jika kamu tidak memiliki kekuatan alam pesilat setengah dewa, bagaimana kamu bisa melarikan diri dari wilayah klan Yan dan tangan Yan Chi? Mengapa klan Yan berusaha keras untuk memberi tahu klan lain? Suara-suara ini penuh keraguan. Siapa kamu? Sifeng bertanya lagi dengan dingin kepada si jubah hitam di depannya. Karena dia tidak bisa memukul lelaki tua berjubah hitam itu dengan kekuatan penuhnya, Sifeng tidak menyerang lagi. Jika serangan pertamanya tidak bisa mengenai dirinya, maka serangan kedua dan ketiga akan sama. Kekuatan orang ini jelas berada di atas dirinya sendiri. Dia adalah ahli alam demigod lainnya. Si jubah hitam tidak menjawab pertanyaan Sifeng. Sebaliknya, dia berkata dengan suara kesadaran. Saya mengerti sekarang. Anda belum mencapai alam demigod. Anda melukai Yan Chi dan melarikan diri tanpa cedera dari wilayah klan Yan. Anda harus memiliki artefak yang kuat pada Anda. Ketika diaktifkan, ia dapat bertarung melawan ahli alam pesilat setengah dewa. Apakah saya benar? 915 Jika kamu mengancam hidupku, aku akan mengaktifkan harta itu dengan sekuat tenaga dan membawamu bersamaku. Aku adalah orang yang menepati janjiku. Anda dapat mencobanya jika Anda tidak percaya. Menghadapi kata-kata Sifeng yang dingin dan mematikan, orang berjubah hitam itu sekali lagi mengeluarkan tawa yang aneh. Ia berkata, saat ini, kau dan aku bisa dikatakan berada di perahu yang sama. Karena kau memiliki harta karun yang bisa mengaktifkan kekuatan setengah dewa, sudah sepantasnya kita bekerja sama. Bekerja sama, Sifeng mengungkapkan ekspresi bingung dan bertanya dengan ragu. Kamu bersembunyi di sini selama ini. Sepertinya kamu tidak tahu apa yang terjadi di luar. Sifeng berkata, kemarin, kamu bertarung dengan kepala suku Yan, Yan Chi, dan melukainya. Berita tentang hal ini telah menyebar ke setiap suku di hutan belantara besar. Semua orang di dunia luar sedang mencari Anda. Setelah mendengar kata-kata pria berjubah hitam itu, keraguan di wajah Sifeng semakin dalam, dan dia berkata, cari aku. Saya hanya punya dendam terhadap suku Yan dan suku Naga Piton. Mengapa suku-suku lain mencari saya? Apakah mereka semua mendengarkan perintah suku Yan atau suku Naga Piton? Mereka masing-masing memiliki tuannya sendiri. Mereka tidak mendengarkan perintah suku Yan atau suku Naga Piton, kata si jubah hitam. Lalu mereka, setelah itu, Sifeng mengingat alasan mengapa pemimpin suku Yan ingin membunuhnya tadi malam. Dia sekali lagi berbicara dengan dingin, orang-orang ini mengira aku berasal dari suku dukun gunung. Karena kamu bilang kamu senasib denganku, kamu pastilah anggota suku penyihir gunung yang benar-benar jahat. Benar kan? Suku-suku lain yang Anda sebutkan tidak hanya mencari saya, mereka mungkin juga mencari Anda, bukan? Haha, kamu benar-benar pintar. Si jubah hitam terkekeh ketika mendengar Sifeng mengungkapkan identitasnya. Dia kemudian berkata, saya suka bekerja dengan orang pintar seperti Anda. Ini menyelamatkan saya dari banyak masalah. Aku sudah memberitahumu apa yang terjadi. Anda orang yang cerdas, jadi Anda harus tahu apa yang harus dilakukan. Menurut The Black Robe, dunia luar sedang mencarinya karena suku Yan. Jika dia bekerja sama dengan si jubah hitam dari suku penyihir gunung, dia, yang memiliki kekuatan setengah dewa, akan mendapatkan sekutu yang kuat. Namun, tidak peduli apa, dia tidak bisa lengah terhadap si jubah hitam. Dilihat dari suku naga piton dan suku Yan, suku dukun gunung mungkin lebih bermusuhan. Kerja sama bermanfaat bagi kita berdua saat ini, jadi tentu saja saya bersedia. Sifeng berkata pada si jubah hitam. Kemudian, Sifeng menambahkan, tetapi Anda adalah orang yang cerdas. Saya yakin Anda tahu apa konsekuensinya jika Anda mencoba membuat rencana melawan saya selama masa kerja sama. Sekarang Sifeng mengetahui identitas pria itu dan situasinya saat ini, dia bahkan tidak perlu mengancamnya dengan senjata jika dia ingin melakukan sesuatu yang buruk padanya. Dunia luar saat ini sedang mencari dia dan para ahli bela diri dari berbagai suku. Jika pria itu benar-benar ingin menyakitinya, Sifeng akan menyerangnya dengan sekuat tenaga dan mengeluarkan suara untuk mengungkap lokasinya. Hal ini akan menarik para ahli bela diri dari suku lain. Jika seseorang benar-benar ingin menyakitinya, maka dia juga tidak akan melakukannya dengan mudah. Jangan khawatir, saya hanya ingin meninggalkan hutan belantara yang luas ini dengan selamat. Saya yakin tujuan saya sama dengan tujuan Anda, kata si jubah hitam. Meskipun Sifeng tidak puas dengan kenyataan bahwa dia belum mendapatkan gulungan kuno yang mencatat informasi benua Tianheng, dia sekarang dikelilingi oleh musuh di mana-mana. Dia seperti tikus yang menyeberang jalan. Tidak mudah baginya untuk keluar jika dia ketahuan. Omong-omong, ini semua berkat suku dukun gunung ini. Sifeng berkata pada dirinya sendiri sambil mengamati pria berjubah hitam di depannya. Saya benar-benar tidak tahu kekejaman macam apa yang telah dilakukan oleh suku dukun gunung yang jahat. Menurut apa yang baru saja Anda katakan, hutan belantara yang luas ini. Meskipun saya tidak tahu seberapa luas hutan belantara yang luas ini, rasanya sangat luas. Suku dan klan di hutan belantara yang luas ini semuanya memandang Anda sebagai musuh yang sangat membenci Anda. Mereka semua menginginkan hidupmu, kata Sifeng. Setelah mendengar orang-orang itu menyebut suku dukun gunung yang jahat tadi malam, Sifeng bisa merasakan bahwa mereka sangat membenci suku ini. Si jubah hitam tertawa ketika mendengar kata-kata Sifeng. Haha, itu karena mereka iri dengan kekuatan suku dukun gunung kita. Suku dukun gunung yang agung dilahirkan untuk dibenci dan membuat iri. Jika mereka sangat membencinya hanya karena cemburu, siapa yang akan percaya omong kosongnya? Bagaimanapun, Sifeng tidak akan mempercayainya. Pada saat ini, tubuh Sifeng tiba-tiba bergetar. Dia mengutup dalam hati, hem. Dia baru saja merasakan bahwa batasan yang dia tempatkan pada tubuh gadis suku naga piton baru saja dilanggar oleh seseorang. Adapun gemetar tubuhnya barusan, itu karena reaksi dari pelanggaran pembatasan. Meskipun itu bukan masalah besar, itu membenarkan kecurigaan Sifeng. Pembatasannya tidak dapat disembunyikan dari ahli alam demigot yang benar-benar kuat dan dapat dengan mudah dipatahkan. Alam demigot, meskipun dia hanya berjarak satu langkah dari alam demigot, rasanya seperti jurang yang tidak dapat diatasi. Ketika gadis itu kembali ke suku naga piton, Sifeng berpikir untuk meminta komandan kedua suku naga piton, Mang Chang, untuk kembali juga. Bersama gadis itu, mereka dapat membantunya mendapatkan gulungan kuno tentang benua Tianheng. Namun, dari kelihatannya, batasan yang dia berikan pada mereka akan diketahui oleh ahli alam demigot saat mereka melihatnya. Tidak mungkin menggunakan pembatasan untuk memaksa mereka kembali dan mencuri gulungan kuno. Sepertinya semuanya masih membutuhkan kekuatan. Dibutuhkan banyak kekuatan untuk mencapainya. Si jubah hitam melihat tubuh Sifeng bergetar tiba-tiba dan bertanya, ada apa denganmu? Tidak apa, kata Sifeng. Tentu saja, dia tidak akan menjelaskan apapun kepada si jubah hitam. Mereka hanya memanfaatkan satu sama lain. Itu saja. Karena suku Yan, dia tidak bisa tinggal di hutan belantara yang luas lebih lama lagi. Bahkan jika dia bukan dari suku penyihir gunung yang jahat, orang-orang ini tidak mau mendengarkannya. Sama seperti tadi malam, ahli suku Yan ingin menghancurkannya hanya karena dia mencurigainya. Aku akan meninggalkan hutan belantara yang luas untuk saat ini dan memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatanku. Setelah aku cukup kuat, aku akan kembali dan menanyakan apa yang diinginkan suku Nagapiton. Sifeng merencanakan dalam pikirannya. Sifeng membuka mulutnya lagi dan bertanya pada pria berjubah hitam itu, kapan kita akan mulai bergerak dan meninggalkan tanah terpencil ini. Sifeng tidak tahu seberapa besar hutan belantara yang luas itu dan tidak tahu ke arah mana harus berlari. Hanya dengan begitu mereka dapat meninggalkan hutan belantara yang luas dan berbagai suku yang ingin membunuh mereka. Jika mereka bekerja sama dengan si jubah hitam, Sifeng akan memiliki panduan lain. Mungkin mereka bahkan dapat memperoleh lebih banyak informasi tentang benua Wastelen. 916 Karena lelaki tua berjubah hitam mengatakan bahwa mereka akan meninggalkan gua hanya setelah dunia kembali ke kegelapan, maka Sifeng akan mendengarkannya. Keduanya perlahan menunggu di dalam gua hingga malam tiba. Sebelum langit menjadi gelap, Sifeng kembali duduk bersila di tanah. Dalam benaknya, dia dengan hati-hati mengingat adegan pertarungannya dengan Yanqi, kepala suku Yan, dan kekuatan tak kasat mata yang digunakan Yanqi untuk menghancurkannya. Sifeng berharap mengingat kekuatan alam setengah dewa dari pertempuran tadi malam akan memungkinkan dia memahami rahasia menjadi dewa. Bahkan sedikitpun jejaknya akan bagus. Namun, setengah hari telah berlalu, dan Sifeng masih belum dapat memahami rahasia menjadi dewa dari ingatannya. Pada saat ini, suara serak dan agak tua sekali lagi terdengar di gua kecil dan sempit ini. Bakatmu memang lumayan. Kamu memiliki kekuatan Kaisar Bintang Sembilan di usia yang begitu muda. Hanya masalah waktu sebelum kamu memasuki alam setengah dewa. Suku penyihir gunung kami selalu menyambut yang kuat. Mengapa Anda tidak bergabung dengan kami? Setelah mendengar kata-kata lelaki tua berjubah hitam, Sifeng perlahan membuka matanya dan menatap lelaki berjubah hitam itu. Dia bergumam, bergabunglah dengan suku penyihir gunungmu. Lalu Sifeng perlahan menggelengkan kepalanya. Lupakan, Ben Sao tidak ingin bergabung dengan suku atau kekuasaan manapun. Ben Sao tidak suka dikendalikan oleh orang lain. Untuk dikendalikan oleh orang lain. Setelah mengatakan ini, Sifeng menutup matanya lagi dan terus mengingat adegan pertempuran tadi malam. Dia tidak lagi memperhatikan lelaki tua berjubah hitam itu. Rahasia menjadi dewa. Dalam kehidupan sebelumnya, Sifeng dengan susah payah mencarinya. Dalam kehidupan ini, dia sudah menjalani dua kehidupan dan telah datang ke benua desolate di mana para ahli demigod tidak jarang. Namun, dia masih belum bisa mengungkap sedikitpun rahasia untuk menjadi seorang pesilat setengah dewa. Mungkinkah bakat bela dirinya hanya sebesar ini? Tidak. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia adalah Kaisar Jiwyu. Orang terkuat di benua Tianheng. Kaisar Jiwyu. Seiring berjalannya waktu, langit berangsur-angsur berubah menjadi senja dan kemudian gelap. Tirai malam jatuh di negeri ini. Jubah hitam kembali berubah menjadi bayangan buram dan berdiri di pintu masuk gua. Dia berkata kepada Sifeng di belakangnya, Baiklah, nak, kita bisa pergi sekarang. Sifeng sekali lagi terganggu oleh suara si jubah hitam. Saat dia membuka matanya, wajah Sifeng masih dipenuhi kekecewaan. Setelah seharian penuh kenangan dan pencerahan, Sifeng masih tidak bisa melihat alam pesilat setengah dewa yang dekat dan jauh darinya. Mungkin, ketika energi dalam dantianku mencapai kesempurnaan dalam hidup ini, keadaan pikiranku akan berbeda. Semuanya harus menunggu sampai dantiannya dipenuhi dengan api suci. Jika tidak, meskipun Anda membongkar rahasia menjadi dewa, itu akan sia-sia. Sifeng bergumam pada dirinya sendiri. Lalu, dia perlahan berdiri dan berjalan menuju si jubah hitam. Merasakan pendekatannya, si jubah hitam berbicara lagi. Dia berkata pada Sifeng. Meski lebih cepat melakukan perjalanan melalui langit malam, namun mudah untuk ditemukan, jadi itu bukan ide yang bagus. Jika kita ingin berhasil meninggalkan gurun ini tanpa ditemukan oleh suku-suku terkutuk itu, kita tidak bisa melakukan perjalanan melalui udara. Sifeng berjalan ke sisi bayangan buram. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua berjubah hitam itu, mata Sifeng berbinar. Dia berkata, karena kita tidak bisa melakukan perjalanan melalui udara, ayo ambil jalur bawah tanah. Jalur bawah tanah. Setelah mendengar kata-kata Sifeng, bayangan buram itu menundukkan kepalanya dan melihat ke tanah di bawah kakinya. Dia berkata, mengambil jalur bawah tanah adalah ide yang bagus, tetapi apakah Anda mahir dalam kekuatan bumi? Bisakah Anda melakukan perjalanan melalui bumi? Karena Ben Sao mengusulkan untuk mengambil jalur bawah tanah, tentu saja bisa dilakukan. Selama kamu masih bisa mengenali arah setelah pergi ke bawah tanah, itu akan baik-baik saja, kata Sifeng. Kemudian, Sifeng menggunakan pikirannya dan lampu merah darah bersinar di depannya. Setelah cahaya memudar, apa yang muncul di depan Sifeng dan sosok buram itu adalah peti mati kayu hitam yang melayang di udara. Bentuk ini, kalau tidak salah, apakah itu peti mati? Sungguh peti mati yang aneh, kata si jubah hitam kaget saat melihat peti mati kayu berwarna hitam itu. Tampaknya di dunia ini, orang juga menggunakan peti mati untuk menyimpan jenazahnya setelah meninggal. Namun, si jubah hitam merasa peti mati kayu hitam ini sangat aneh. Peti mati di dunia ini pasti agak berbeda dengan peti mati di benua Tianheng. Bisakah benda ini membantu kamu dan aku pergi ke bawah tanah? Bayangan buram itu perlahan berbalik dan bertanya lagi pada Sifeng. Sifeng mengabaikannya. Sebaliknya, dia merasakan mayat itu tertidur di peti mati kayu hitam. Berbaring di peti mati kayu hitam adalah mayat yin terkuat milik Sifeng di tablet batu darah, Disa, kaisar mayat. Disa dan Sifeng telah membentuk kontraktuan pelayan. Dipisahkan oleh peti mati kayu hitam, Sifeng Disa merasakan aura Disa yang tertidur di peti mati kayu hitam. Sebelumnya, Disa mengatakan bahwa dia secara tidak sengaja menelan tanah hidup dan berevolusi ke tingkat kaisar bintang 2. Selama periode waktu ini, Disa terbaring di peti mati kayu hitam yang dia peroleh dari Imperial Korsak. Terlebih lagi, Sifeng telah mengajarinya rune kuno yang mewakili kematian. Sifeng dapat merasakan bahwa Disa di peti mati kayu hitam telah mencapai puncak tingkat kaisar bintang 2. Dia percaya bahwa tidak akan lama lagi dia akan memasuki tingkat kaisar Samsung. Kemudian, Sifeng memanggil peti mati kayu hitam itu dengan lembut, Disa. Dengan panggilan lembut Sifeng, Disa, yang sedang tidur di peti mati kayu hitam, segera bangun. Kemudian, tutup peti mati sepertinya didorong terbuka oleh kekuatan tak kasat mata, memperlihatkan tubuh yang sehitam tinta. Saat ini, mata Disa terbuka. Dia perlahan duduk dan menatap Sifeng di depannya. Dia berteriak, Tuan, ini, apakah ini makhluk undet? Makhluk undet humanoid tingkat kaisar. Begitu dia melihat Disa, Sifeng mendengar si jubah hitam di sampingnya berseru kaget lagi. Dari suara dan perkataannya, sepertinya ini pertama kalinya dia melihat Yin Kors ini. Selain itu, itu adalah mayat kaisar seperti Disa, kaisar mayat tingkat kaisar. Namun, tidak masalah bagi Sifeng apakah dia pernah melihatnya sebelumnya atau tidak. Sifeng menggerakkan pikirannya lagi. Peti mati kayu hitam di samping Disa bersinar dengan cahaya merah darah dan menghilang lagi. Peti mati kayu hitam ini sudah tidak ada gunanya lagi. Sifeng untuk sementara menyimpannya di ruang tablet batu darah. Tubuh Disa perlahan mendarat di tanah. Sifeng berkata kepadanya dengan sederhana, Disa, sekarang kita dikepung oleh musuh, kita perlu melakukan perjalanan di bawah tanah. Tuan, saya mengerti. Disa menganggup diam-diam pada Sifeng dan menjawab. Kemudian, Disa menggerakkan pikirannya dan mengendalikan tanah tempat mereka berdiri. Seketika, tanah di bawah kaki Sifeng dan yang lainnya berubah. Seolah-olah tanah telah berubah menjadi air. Adapun Sifeng, pria berjubah hitam buram dan Disa, mereka bertiga perlahan-lahan tenggelam ke dalam tanah. Makhluk undet tingkat kaisar, dan makhluk yang bisa mengendalikan kekuatan bumi. Aku tidak menyangka makhluk aneh seperti itu ada di benua Wastelen. Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Sifeng, yang perlahan tenggelam, berseru kaget. Kemudian, ketiganya benar-benar tenggelam ke dalam tanah dan menghilang. 917 Di bawah bimbingan kekuatan bumi Disa dan bimbingan lelaki tua berjubah hitam, Sifeng dan dua orang lainnya berjalan melintasi tanah yang gelap. Aku tidak menyangka akan ada makhluk mayat hidup yang mistis di dunia ini. Ia sangat mahir dalam mengendalikan bumi. Anak muda, makhluk mayat hidupmu tidak buruk. Bisakah kamu memberikannya padaku? Suara lelaki tua berjubah hitam itu terdengar dari bawah tanah. Orang tua, Disa telah melalui hidup dan mati bersamaku berkali-kali. Itu bukan barang yang kamu bicarakan. Bagaimana aku bisa memberikannya kepadamu? Kata Sifeng. Anak muda, jangan khawatir. Selama kamu memberikan makhluk mayat hidup ini kepadaku, aku tidak akan menganiaya kamu. Jika kamu memberiku makhluk mayat hidup ini, aku akan mengajarimu keterampilan tempur tingkat demigod. Bagaimana menurutmu? Jubah hitam melanjutkan. Kali ini, dia bahkan mencoba menggoda Sifeng. Keterampilan tempur tingkat demigod. Sifeng berseru dalam hatinya ketika dia mendengar kalimat terakhir dari jubah hitam. Jadi, ada keterampilan tempur tingkat demigod di dunia ini. Keterampilan tempur yang dipelajari dan diciptakan oleh mantan kaisar Jiu Yu, empat segel ekstrim Jiu Yu, dan ilmu pedang Jiu Yu, pasti dapat dianggap sebagai keterampilan tempur tiada tandingannya di benua Tianheng saat ini. Itu bisa diklasifikasikan sebagai keterampilan tempur tingkat kekaisaran puncak. Keterampilan tempur tingkat demigod di dunia ini. Keterampilan tempur tingkat demigod. Sifeng bisa membayangkan betapa kuatnya itu. Ketika lelaki tua berjubah hitam itu mendengar Sifeng, dia hanya berseru kaget dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia tahu bahwa keterampilan tempur tingkat demigod pasti sangat menggoda Sifeng. Kemudian, lelaki tua berjubah hitam itu memukul setrika selagi masih panas. Dia terus menggoda Sifeng. Anak muda, tahukah kamu seberapa kuat skill tempur tingkat pesilat setengah dewa ini? Tahukah Anda betapa berharganya keterampilan tempur setengah dewa? Meskipun ada banyak ahli alam demigod di dunia ini, hanya ada sedikit orang yang telah mengembangkan keterampilan tempur tingkat demigod. Tanpa bakat yang menantang surga, mustahil untuk menciptakan keterampilan tempur dan keterampilan tempur tingkat demigod. Lagipula, tidak ada orang jenius seperti itu di antara orang-orang yang saya kenal. Berkat keberuntunganku yang menantang surga, lelaki tua ini secara tidak sengaja memasuki reruntuhan kuno dan mempelajari keterampilan tempur tingkat setengah dewa ini. Mustahil bagi Sifeng untuk tidak tergoda oleh skill tempur tingkat demigod. Namun, jika Disa menukar keterampilan tempur tingkat demigod dengan orang tua ini. Jika dia baru saja menaklukkan Disa, Sifeng tidak akan ragu untuk menukar Disa dengan lelaki tua ini untuk keterampilan tempur pesilat setengah dewa ini. Namun, dalam satu tahun ini, Disa telah melalui hidup dan mati bersamanya berkali-kali. Dia tidak mungkin memberikannya sebagai imbalan atas keterampilan tempur orang tua ini. Melihat Sifeng masih tidak berkata apa-apa, lelaki tua itu berbicara lagi, Jika Yanqi dari perlombaan api mengetahui keterampilan bertarung tingkat setengah dewa, kamu pasti sudah menjadi mayat perlombaan api yang mendidih sekarang. Sudah cukup? Bajingan tua. Berhenti bicara. Mendengar lelaki tua itu berbicara lagi, Sifeng berkata, Ben Sao sudah mengambil keputusan. Disa telah mengikuti Ben Sao selama hampir setahun. Kami telah mengalami banyak situasi hidup dan mati bersama. Bagaimana Ben Sao bisa menukarnya denganmu hanya untuk ateknik bertarung? Mendesah. Sayang sekali, itu adalah teknik budidaya tingkat setengah dewa. Mendesah. Huh, hiks, hiks. Setelah mendengar kata-kata Sifeng, Pak Tua berjubah hitam dengan sengaja mengeluarkan suara, menghela nafas, dan berkata, Ai, ai, ai. Tuan, Disa mendengar percakapan antara Sifeng dan lelaki tua berjubah hitam. Ketika dia mendengar keputusan terakhir Sifeng, tubuhnya yang kekar tiba-tiba bergetar dan hatinya dipenuhi emosi. Dia dulu memiliki seorang master bernama Imperial Course Monarch. Dia adalah seorang ahli wilayah timur seribu tahun yang lalu. Sebagai raja mayat, meskipun ia telah mengembangkan kecerdasan spiritual dan memiliki emosinya sendiri, raja mayat kekaisaran memperlakukannya seperti mayat tanpa emosi lainnya. Dia memperlakukan senjata dan harta dengan cara yang sama. Jika Disa menukar Disa dengan keterampilan tempur tingkat setengah dewa, kaisar mayat kekaisaran bahkan tidak akan mengedipkan mata. Dia bahkan akan sangat gembira. Namun, Disa, master baru kali ini, ahli nomor satu di benua Tianheng, kaisar Jiu Yu, Yu Ming, sebenarnya menyerahkan teknik budidaya tingkat setengah dewa demi Disa. Dia memperlakukan Disa sebagai makhluk hidup yang memiliki emosi. Ledakan, 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 saat Sifeng dan dua orang lainnya bergerak cepat melewati tanah, tanah tempat mereka berada tiba-tiba mulai bergetar hebat. Bahkan ada semburan energi yang kuat dan ganas yang melonjak ke arah mereka bertiga dari segala arah. Ini, apa yang sedang terjadi? Keberadaan kami sebenarnya ditemukan oleh seseorang. Sifeng menjerit dingin, guncangan bumi, serta kekuatan yang datang dari segala penjuru dan ingin membunuh mereka, jelas merupakan ulah manusia. Segera setelah itu, Sifeng dan dua lainnya berhenti bergerak maju. Itu adalah orang-orang dari klan tanah. Mereka dilahirkan untuk memupuk kekuatan bumi dan secara alami peka terhadap bumi. Kita bisa bersembunyi dari orang lain dengan pergi ke bawah tanah, tapi sulit untuk bersembunyi dari klan tanah. Kekuatan yang mengalir ke arah kita adalah senjata setengah dewa dari klan tanah, lonceng bumi ilahi. Saat ini, lelaki tua berjubah hitam itu berteriak kaget. Segera setelah itu, lelaki tua berjubah hitam itu berteriak dengan suara rendah, hancurkan. Seketika, Sifeng merasa bahwa kekuatan kuat yang mengalir ke arah mereka dari segala arah langsung hancur. Kemudian, lelaki tua berjubah hitam itu berkata lagi, wah, karena mereka sudah mengetahui keberadaan kita, kita tidak bisa pergi ke bawah tanah lagi. Sekarang, kita tidak bisa tinggal di bawah tanah lebih lama lagi. Kalau tidak, kita hanya bisa menerima serangan mereka tanpa bisa melawan. Ayo keluar dari sini sekarang. Kali ini, suara lelaki tua berjubah hitam itu dipenuhi kecemasan. Tentu saja, Ben Sao mengerti. Sifeng menjawab dengan suara rendah. Saat ini, Disa juga memahami situasinya. Dia menggunakan kekuatan bumi untuk mengendalikan tanah. Sifeng dan dua lainnya seperti ikan di perairan dalam, dengan cepat mengambang ke permukaan. Di atas tanah, di dalam hutan yang masih lebat dengan pepohonan dan mengjulang tinggi ke langit, sebuah lonceng besar seukuran rumah digantung di udara. Seorang pria muda berusia awal dua puluhan dengan rambut panjang acak-acakan berdiri dengan bangga di atas bel besar. Kaki kanannya terus-menerus menggerakkan bel. Setiap kali kaki kanan pemuda itu bergerak, bel besar itu akan mengeluarkan bunyi, dong, yang keras. Gelombang suara yang kuat menggetarkan tanah, menyebabkan tanah berguncang hebat. Seolah-olah gempa terus terjadi di kawasan ini. Hahaha, sisa-sisa suku penyihir gunung yang jahat ini berani melewati tanah. Apa dia tidak tahu kalau klan dasar kita adalah musuh bebu yutannya? Hahaha, pemuda yang berdiri dengan bangga di atas lonceng besar itu menengadah ke langit dan tertawa keras. Pemuda ini adalah putra dari pemimpin klan tanah, pemimpin klan muda dari klan dasar, di. Dengan kekuatan pemimpin klan muda dan kekuatan harta karun klan kita, lonceng bumi ilahi, sisa-sisa suku penyihir gunung yang jahat itu pasti sudah hancur berkeping-keping sekarang. Lonceng bumi ilahi adalah senjata setengah dewa. Bahkan jika seorang ahli demigot bersembunyi di bawah tanah, senjata itu masih bisa mengguncangnya sampai mati. Di belakang pemuda dari klan tanah, lebih dari 10 sosok rajurit klan tanah melayang. Mereka melihat ke bawah ke tanah yang masih bergetar hebat saat mereka berbicara. 918. Tanah masih bergetar hebat, gelombang energi yang kuat dan menyesakan masih mengalir menuju Si Feng dan dua lainnya. Namun, dengan kehadiran lelaki tua berjubah hitam itu, gelombang energi yang melonjak terus-menerus dihancurkan oleh kekuatan lelaki tua berjubah hitam itu. Si Feng dapat merasakan bahwa kekuatan yang mengguncang tanah dan mengalir ke arah mereka dengan tujuan membunuh mereka sebenarnya adalah kekuatan seorang pesilat setengah dewa. Segera, Si Feng dan disa meninggalkan tanah dan melayang ke permukaan. Di bawah tanah disa, lelaki tua berjubah hitam itu juga telah mencapai permukaan. Namun, lelaki tua berjubah hitam itu telah menghilang tanpa ada yang menyadarinya. Bahkan Si Feng tidak tahu kemana orang tua itu pergi. Saat dia melayang ke permukaan bersama disa, tanah masih bergetar hebat. Si Feng mengangkat kepalanya dan melihat ke arah lonceng perunggu yang melayang di udara dan sosok di atas lonceng perunggu tersebut. Mata Si Feng dipenuhi dengan niat membunuh. Orang inilah yang ingin menggunakan bel perunggu untuk membunuhnya di tanah. Kemudian, tatapan Si Feng menyapu selusin orang di belakang pemuda itu. Berat, apakah kamu orang yang menerobos masuk ke wilayah klan Yan tadi malam? Pemuda jahat dari suku penyihir gunung. Pada saat ini, pemimpin klan muda klan dasar, Di Yi, melihat Si Feng dan Disa di bawah. Kemudian, setelah menggabungkan penampilan mereka berdasarkan informasi yang disebarkan oleh klan Yan, Di Yi dengan arogan melihat ke bawah. Tatapannya terfokus pada Si Feng saat dia bertanya. Adapun Disa, dia hanyalah makhluk mati humanoid tingkat kaisar bintang 2. Di Yi tidak terlalu memikirkannya. Setelah melihat Si Feng beberapa saat, Di Yi, yang berdiri di atas lonceng perunggu, berkata, kamu tidak buruk. Kamu ternyata mampu menahan kekuatan lonceng bumi ilahi milikku begitu lama. Kamu memang benar, layak menjadi orang yang memasuki klan Yan tadi malam dan melukai Yan Chi dengan parah. Saya tidak berharap Anda mahir dalam seni bumi. Namun, sayang sekali Anda bertemu Di Yi dari klan dasar hari ini. Genius nomor 1 di Gritwastelen hanya bisa mati di sini. Ketika Di Yi mengucapkan kalimat terakhir, dia menginjak bel perunggu dengan kaki kanannya. Dong, dering keras lainnya bergema dari bel perunggu besar. Segera setelah itu, lonceng bumi ilahi menghadap ke bawah dan memancarkan gelombang suara seperti gelombang yang kuat yang melonjak ke arah Si Feng. Ini, inilah kekuatan senjata setengah ilahi. Wajah sedingin es Si Feng menghadap ke langit. Dia bergumam pelan ketika dia melihat kekuatan yang dipancarkan dari Divine Earth Bell. Si Feng dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan ini memang bukan sesuatu yang dapat dia tahan saat ini. Itu sudah sebanding dengan kekuatan yang digunakan pemimpin klan-klan Yan, Yan Chi tadi malam. Seperti dugaan Si Feng, lingkaran cahaya emas segera muncul di tubuhnya di bawah pengaruh kekuatan setengah dewa bela diri. Si Feng Si Feng menyadari bahwa setelah pemulihan tadi malam, cahaya kemasan, yang awalnya redup dan kuning, sekarang cahaya kemasan itu ada, cahaya kemasan, cahaya cahaya kemasan. Karena kamu sudah pulih, aku tidak akan menahan diri. Si Feng bergumam pada lingkaran cahaya emas. Kemudian, tubuhnya tiba-tiba bergerak dan melonjak ke langit dengan sudut tertentu untuk menghadapi gelombang suara kuat yang turun dari langit. Duduk di sana dan menunggu kematian, menghalangi serangan orang lain, ini jelas bukan gaya Si Feng. Karena lingkaran cahaya kemasan benar-benar muncul untuk melindungi tubuhnya, Si Feng memutuskan untuk menggunakan gerakan yang sama yang dia gunakan melawan klan Yan-klan kemarin. Dia menggunakan tubuhnya untuk menggerakkan lingkaran cahaya emas dan memukul lawannya dengan keras. Si Feng bahkan menamakan gerakan ini, serangan barbar. Kali ini, Si Feng menggunakan barbaric chas lagi dan bergegas menuju gelombang suara dari Divine Earth Bell. Lingkaran cahaya emas yang melindungi tubuh Si Feng dengan cepat bertabrakan dengan gelombang suara dari Divine Earth Bell. Tubuh Si Feng, yang awalnya bergegas ke atas, segera terhalang oleh gelombang suara. Karena serangan Si Feng ke atas, gelombang suara yang melonjak dengan keras juga terhalang dan tidak dapat bergema ke bawah. Lingkaran emas di tubuh Si Feng dan gelombang suara Divine Earth Bell menemui jalan buntu sejenak. Dong! 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 Pada saat itu, lonceng bumi ilahi terus berdering dengan keras. Melihat pemuda berpakaian aneh itu benar-benar memblokir kekuatan Divine Earth Bell, D.I. terus menginjak Divine Earth Bell, terus mengaktifkan kekuatan gelombang suara Divine Earth Bell untuk menghancurkan musuh. Dalam sekejap, gelombang suara yang bergetar menjadi lebih ganas dan lebih kuat saat mereka bergegas menuju Si Feng. Hancurkan kekuatan ini. Melihat gelombang suara tiba-tiba menjadi lebih kuat, wajah Si Feng menunjukkan ekspresi kejam. Dia masih mengangkat kepalanya dan menatap sosok di Divine Earth Bell. Kemudian, Si Feng bergumam dalam hatinya, selama aku menerobos kekuatan ini dan mendekati orang ini. Ben Shao yakin dia bisa membunuh orang ini dengan gerakan membunuh terkuatnya. Rebut lonceng bumi ilahi. Pada saat ini, hati Si Feng dipenuhi dengan niat membunuh dan keinginan untuk membunuh. D.I. dari klan dasar hanyalah seorang prajurit tingkat kaisar bintang 9, tapi dia bisa menggunakan lonceng bumi ilahi untuk mengaktifkan kekuatan seorang pesilat setengah dewa. Artefak mendalam tingkat demigod ini memang menarik. Namun, di bawah desakan D.I. yang terus-menerus, gelombang suara yang kuat dari Divine Earth Bell tidak mampu membuat Si Feng bergegas ke atas. Sebaliknya, mereka memaksanya mundur. Menggoyang. Segera setelah itu, D.I., yang berada di lonceng bumi ilahi, tiba-tiba berteriak dan menghentakkan kaki kanannya ke lonceng bumi ilahi. Ledakan, lonceng bumi ilahi mengeluarkan suara yang sangat keras. Suara keras ini sepertinya beresonansi dengan bumi di bawah, dan bumi mulai bergetar dan berguncang hebat sekali lagi. Kemudian, Earth Spike yang besar dan ganas muncul dari tanah. Itu berisi kekuatan yang sangat kuat dan dengan keras ditembakkan ke arah Si Feng dari bawah. Matilah aku, pemuda jahat dari klan penyihir gunung. D.I., yang berdiri dengan bangga di atas lonceng bumi ilahi, menatap dengan dingin ke arah paku bumi yang muncul dari tanah di bawahnya dan sosok di lingkaran cahaya emas, lalu berkata dengan galak. Segera setelah itu, lonjakan bumi ganas yang muncul dari tanah tiba-tiba membombardir lingkaran emas yang melindungi Si Feng, dan kekuatan gelombang suara yang bergetar dari Divine Earth Bell menyerang dari kedua sisi. Si Feng dapat dengan jelas merasakan lingkaran emas yang melindunginya tiba-tiba berfluktuasi seperti gelombang air. Tubuhnya juga terus-menerus bergoyang di bawah serangan dua kekuatan besar. Untungnya, lingkaran emas itu tidak pecah bahkan setelah dibombardir dari kedua sisi oleh kekuatan Divine Earth Bell. Namun, Si Feng bisa merasakan lingkaran emas itu sedikit meredup. 919. Kamu masih hidup, brengsek. Apakah kamu ingin menderita rasa sakit dan perjuangan yang tidak perlu sebelum kamu mati? Kalau begitu, Patriark Bensau akan memenuhi keinginanmu. Di atas lonceng bumi ilahi, dihi masih menatap Si Feng dengan dingin sambil berteriak pada Si Feng. Dong, 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 dong. Segera setelah itu, lonceng bumi ilahi mulai berbunyi lagi, dan gelombang suara demi gelombang mengguncang bumi. Di atas bumi yang bergetar hebat, satu demi satu, paku bumi yang besar dan ganas membombardir lingkaran emas yang melindungi Si Feng. Setelah dihancurkan, mereka akan menerobos bumi dan kembali ke bumi. Setelah dibombardir lagi, mereka akan dihancurkan lagi, dan kemudian muncul kembali. Huff, jadi bagaimana jika klan muda dukun gunung telah melangkah ke alam demigod? Melawan lonceng bumi ilahi dari klan bumi kita, hanya kematian yang menantinya. Tentu saja, bagaimana lonceng bumi ilahi dari klan bumi besar kita bisa menjadi sesuatu yang bisa dilawan oleh bocah nakal seperti dia? Apakah dia pikir dia masih menghadapi Yan Chi dari klan Yan? Huff! Jika dia terus menolak kekuatan lonceng bumi ilahi kita, dia hanya akan mendapat masalah dan menuai apa yang dia tabur. Jika itu aku, aku lebih baik menyerah melawan dan mati dalam kematian yang menyakitkan. Tepat, tepat, bocah ini sangat bodoh sampai dia harus mati hari ini. Di belakang di Yi, selusin penggarap klan tanah yang masih berdiri dengan bangga di belakang di Yi menatap Si Feng, yang masih, dengan keras kepala melawan, dan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Suara-suara arogan dan dengusan menghina terus terdengar. Dilahirkan dalam klan tanah yang kuat adalah kebanggaan bawaan para pejuang mereka. Berengsek! Dasar bajingan tua, kenapa kamu belum bergerak? Apa yang kamu tunggu? Si Feng, yang masih menahan gelombang suara dan paku bumi, berteriak dengan marah. Di bawah kekuatan Divine Earth Bell, dia sudah tahu bahwa dia tidak bisa menerobosnya, apalagi membunuh pemuda klan tanah di Divine Earth Bell. Pada awalnya, Si Feng berpikir bahwa jubah hitam dari suku Dukun Gunung dari fakta bahwa dia telah menarik perhatian seniman bela diri klan tanah untuk menyerangnya, tapi dia tidak mengira bajingan tua itu tidak muncul sama sekali. Setelah sekian lama, Si Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Haha, anak muda zaman sekarang masih terlalu tidak sabar. Sekarang setelah kamu berteriak, lelaki tua ini tidak punya pilihan selain menunjukkan dirinya. Pada saat ini, tawa lelaki tua itu tiba-tiba terdengar di hutan yang bergetar. Persetan denganmu, akulah yang terkena kekuatan itu. Beraninya kamu melontarkan komentar sinis. Si Feng berteriak dengan marah saat mendengar kata-kata lelaki tua itu. Sedangkan bagi orang-orang klan tanah, ketika mereka mendengar suara lama itu, mereka terkejut, terutama Di Yi, yang berdiri dengan bangga di atas lonceng bumi ilahi. Dia bertarung dengan dewa bumi, tapi dia tidak menyadari ada seseorang yang memata-matanya. Apa? Siapa itu? Keluar dari sini untuk Patriark Ben Sao. Di Yi merasakan sekelilingnya dan berteriak dengan dingin. Suara lama yang terdengar sepertinya ada dari segala arah. Di Yi tidak dapat menentukan dari mana suara itu berasal dan di mana orang yang bersembunyi itu bersembunyi. Sialan, kamu berani mempermainkanmu di depan Patriark Ben Sao. Karena kamu tidak mau keluar, maka Patriark Ben Sao akan meledakanmu dan membunuhmu. Di Yi berteriak dengan dingin dan galak. Buk-buk-buk. Buk-buk-buk. Kaki Di Yi dengan keras menginjak lonceng bumi ilahi, dan lonceng bumi ilahi segera berbunyi. Haha, pada saat ini, tawa tua, acuh tak acuh, dan serak terdengar di dunia ini, dan bayangan buram tiba-tiba muncul di atas kepala Di Yi. Muda, Patriark muda, para seniman bela diri klan tanah di belakang Di Yi segera melebarkan mata mereka dan berteriak kaget ketika mereka melihat bayangan buram di atas kepala Di Yi. Lalu, satu demi satu, mereka tiba-tiba bergerak dan bergegas menuju kepala Di Yi. Mereka mengepalkan tangan, mengumpulkan kekuatan, dan menyerang bayangan itu bersama-sama. Namun, sebelum selusin seniman bela diri klan tanah bisa mendekati bayangan itu, mereka tiba-tiba berteriak kesakitan. Ah! 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 Adapun para penggarap yang berteriak kesakitan, tubuh terbang mereka segera menjadi tidak bergerak. Kemudian, lebih dari selusin mayat jatuh ke tanah bersama-sama. Dalam waktu singkat, selusin seniman bela diri klan tanah ini berteriak kesakitan dan mati. Hahaha! Kemudian, tawa tua dan serak itu terdengar lagi. En, pada saat ini, Di Yi, yang berada di lonceng bumi ilahi, melihat selusin seniman bela diri klan tanah tiba-tiba mati dan mendengus marah. Namun, pada saat ini, gelombang suara kuat yang dikirimkan oleh Divine Earth Bell ke segala arah akan melonjak menuju bayangan buram di atas. Beraninya kamu membunuh prajurit klan tanahku. Mati! Melihat gelombang suara yang kuat dari lonceng bumi ilahi hendak mengguncang bayangan buram itu, wajah Di Yi berubah saat dia berkata dengan garang. Pada saat ini, dia tampak melihat bayangan hitam menghilang ke udara tipis di bawah gelombang suara yang kuat. Pada saat ini, dan paku-paku besar, dapat dengan jelas merasakan bahwa ketika Di Yi mengguncang lonceng bumi ilahi, menyebabkan kekuatan lonceng bumi ilahi bergetar ke segala arah, kekuatan yang menuju ke arahnya jelas telah melemah. Tampaknya kekuatan Divine Earth Bell telah tersebar di bawah kendali Di Yi. Si Feng bahkan bisa merasakan bahwa kekuatan gelombang suara yang mengguncang bayangan di langit terus meningkat dan menjadi lebih kuat. Tampaknya Di Yi tidak lagi menganggap serius Si Feng. Sebaliknya, dia telah mengumpulkan kekuatannya di atasnya untuk menghadapi lelaki tua berjubah hitam itu terlebih dahulu. Kamu setengah hati dan meremehkan Ben Sao. Ben Sao akan membuatmu membayar harganya. Si Feng mencibir. Kemudian, tubuhnya kembali bergerak dengan keras. Seiring dengan lingkaran cahaya emas yang melindunginya, dia tiba-tiba bertabrakan dengan kekuatan gelombang suara di atasnya. Kekuatan gelombang suara yang menekan Si Feng melemah. Setelah tabrakan sengit Si Feng, kekuatan gelombang suara segera dibubarkan oleh Si Feng. Tidak, tidak baik. Di Yi, yang berdiri dengan bangga di Divine Earth Bell, segera merasakan bahwa kekuatan gelombang suara di bawah telah rusak. Dia segera mengungkapkan ekspresi buruk dan berteriak ketakutan. Namun, gelombang suara dahsyat yang disalurkan oleh kekuatan Di Yi telah melonjak ke sosok hitam buram itu. Seperti yang dipikirkan Di Yi, sosok hitam itu menghilang tanpa jejak di bawah gelombang suara yang kuat dan menghilang ke udara. Namun, dia tidak menghilang begitu saja seperti yang Di Yi bayangkan. Di Yi segera mengetahui bahwa lelaki tua itu masih hidup. Tawa seorang lelaki tua yang menurut Di Yi sangat menjengkelkan terdengar sekali lagi, he he. Apakah menurutmu aku telah diguncang sampai mati olehmu? Hahaha, hahaha, 920. Mati, brengsek, brengsek, tua bangka, kenapa kamu tidak mati? Di Yi, pemimpin klan muda dari klan dasar, meraung dengan marah. Wajahnya penuh dengan kekejaman. Kemudian, dia melihat Si Feng bergegas dari bawah, menembus lapisan gelombang suara. Lingkaran emas yang melindungi tubuhnya hendak mengenai lonceng bumi ilahi di bawah kakinya. Lalu, dong, 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 dong. Dong, dong, Di Yi menginjak lonceng bumi ilahi dengan liar, dan lonceng bumi ilahi terus berbunyi keras. Namun, pada saat ini, tubuh Si Feng, yang dikelilingi oleh lingkaran cahaya emas, menghantam lonceng bumi ilahi dari bawah. Ledakan, seolah-olah dua logam yang sangat keras saling bertabrakan. Raungan keras bergema di tengah hutan tandus. Di bawah pengaruh serangan Stoney Maple, lonceng perunggu yang melayang di udara mulai bergetar hebat dan bergetar. Bahkan Di Yi, yang berdiri dengan bangga di atas lonceng perunggu, ikut gemetar bersama dengan lonceng bumi ilahi karena dampaknya. Hahaha, pada saat ini, tawa aneh tiba-tiba terdengar di telinga Di Yi. Saat Di Yi mendengar tawa ini, ekspresinya berubah drastis. Dia melebarkan matanya sekuat tenaga, seolah-olah akan keluar dari rongga matanya. Dia buru-buru berteriak, oh tidak. Saat Di Yi meneriakan kata, tidak bagus, kepala muda dengan rambut panjang berantakan itu langsung terbang ke langit. Dalam sekejap mata, Di Yi berubah menjadi mayat tanpa kepala. Darah iblis berwarna merah cerah menyembur keluar dari mayat tanpa kepala dan terciprat kemana-mana. Kemudian, bayangan hitam buram perlahan muncul di samping mayat tanpa kepala itu. Kemudian, bayangan hitam menjadi semakin jelas. Itu diringkas menjadi The Black Robey, yang ditutupi jubah hitam. Kepala yang terbang ke langit dengan cepat jatuh kembali. Si jubah hitam mengulurkan tangan dan meraih kepala muda itu di tangannya. Di Yi sudah mati, dan tekanan pada Si Feng telah hilang. Ji Yu mengaktifkan ilmu hitamnya dan dengan cepat melahap energi kematian Di Yi. Kemudian, jiwa Di Yi tersedot keluar dari kepalanya di tangan si jubah hitam. Eh, pada saat ini, si jubah hitam menjerit kaget. Sebagai ahli alam demigot, dia secara alami bisa melihat jiwa. Dia melihat jiwa Di Yi terbang keluar dan terbang menuju Si Feng. Jubah hitam tidak menghentikannya. Kemudian, dia melihat pusaran air tak terlihat muncul di depan glabela Si Feng ketika jiwa mendekati Si Feng. Jiwa yang terbang menuju Si Feng segera dilahap oleh pusaran air yang tak terlihat. Ketika pusaran air yang tak terlihat menghilang di depan glabela Si Feng, si jubah hitam berkata, kamu mengatakan bahwa suku penyihir gunung itu jahat, tetapi kamu bahkan lebih jahat. Kamu sebenarnya mengembangkan keterampilan yang melahap jiwa. Si Feng mengabaikan pria berjubah hitam itu. Tubuhnya yang baru saja berhenti, mulai bergerak kembali. Dia terbang dan mendarat di bel perunggu. Kemudian, pria berjubah hitam itu melihat mayat tanpa kepala itu menyemburkan darah merah cerah. Tiba-tiba, darah muncrat semakin deras. Itu berubah menjadi kolom air berwarna merah darah dan bergegas menuju Si Feng. Dia tidak hanya melahap jiwa, tapi dia juga melahap darah mereka. Bocah ini benar-benar mengembangkan keterampilan jahat seperti itu. Si jubah hitam berseru lagi. Pada saat ini, dia menemukan bahwa mayat selusin penggarap klan tanah yang dia bunuh sebelumnya juga telah berubah menjadi mayat yang layu. Segera, mayat tanpa kepala yang berdiri dengan bangga di Divine Earth Bell tampak seperti kehilangan seluruh airnya. Seolah-olah telah mengalami pelapukan selama ratusan tahun. Bang, mayat tanpa kepala itu jatuh ke tanah dan menghantam lonceng bumi ilahi, menyebabkannya mengeluarkan suara dering yang tajam. Si Feng menendang mayat tanpa kepala di Divine Earth Bell dengan kaki kanannya seolah dia sedang menendang sampah. Tidak peduli identitas apa yang dia miliki, tidak peduli ahli macam apa dia dulu, begitu dia meninggal, dia bukan siapa-siapa. Tidak ada perbedaan antara seorang jenius dan seorang sampah. Lalu, si Feng menundukkan kepalanya. Tatapannya telah tertuju pada lonceng bumi ilahi di bawah kakinya. Ada pun si jubah hitam, dari cara dia mengenakan jubah hitamnya, sepertinya pandangannya sudah tertuju pada si Feng. Kemudian, si jubah hitam berbicara lagi. Berat, sepertinya kamu sangat menyukai lonceng bumi ilahi ini. Huh, mendengar kata-kata si jubah hitam, si Feng mendengus menghina. Dia perlahan mengangkat kepalanya yang tertunduk dan menatap si jubah hitam. Dia berkata, artefak tingkat demigod, ini adalah lonceng bumi ilahi. Mungkinkah orang tua bangka sepertimu tidak tergoda olehnya? Jika si Feng bisa mendapatkan lonceng bumi ilahi dan cahaya kemasan dari asal mula segala makhluk hidup, kekuatan tempurnya pasti akan meningkat banyak. Pemuda dari klan tanah itu hanya memiliki kekuatan kaisar bintang sembilan, tapi dia mampu memaksa si Feng ke dalam situasi seperti itu. Meskipun dia mendapat perlindungan lingkaran cahaya emas dari asal usul segala makhluk hidup, yang setara dengan berada dalam posisi tak terkalahkan, lonceng bumi ilahi dan mengambil nyawa pemuda itu. Dari klan dasar. Saat ini, si jubah hitam kembali tertawa, he he. Dia berkata, he he, lonceng bumi ilahi, harta paling berharga dari klan tanah. Orang tua ini tentu saja tergoda. Kemudian, dari tatapan The Black Robe, terlihat lelaki tua berjubah hitam ini sedang melihat Divine Earth Bell di bawah kakinya. Artefak tingkat pesilat setengah dewa. Jika orang tua ini mendapatkan lonceng bumi ilahi ini, kekuatan tempurnya pasti akan meningkat lagi. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua berjubah hitam itu, si Feng tiba-tiba berbicara dengan dingin. Dia berkata, tetapi Ben Shao juga menginginkan lonceng bumi ilahi ini. Bagaimana si Feng bisa dengan mudah menyerahkan artefak mendalam tingkat demigod? Terlebih lagi, dihi dari klan dasar dibunuh oleh mereka bersama-sama. Jika si Feng tidak ada di sana, tidak akan mudah bagi si tua bangka ini untuk membunuhnya. Saat ini, si jubah hitam berbicara lagi, he he, bocah. Jika kita terus berjuang seperti ini, saya yakin orang lain akan segera datang ke sini. Pertarungan tadi menyebabkan keributan yang sangat besar. Pasti banyak sekali yang ingin kehidupan kita serba terburu-buru saat ini juga. Karena kamu takut, biarkan Ben Shao mengambil lonceng bumi ilahi ini. Jika ada rampasan perang lain kali, itu akan menjadi milik Anda. Bagaimana dengan itu? Kata si Feng. Lain kali, he he, si jubah hitam tertawa lagi dan berkata, siapa yang tahu kapan waktu berikutnya akan terjadi. Terlebih lagi, apakah menurutmu artefak demigod adalah sepotong kayu busuk yang dapat ditemukan di mana-mana dan setiap orang memilikinya? Karena kamu dan aku sama-sama menginginkan artefak ini, bagaimana kita membaginya? Si Feng bertanya lagi, menyelidikinya. Pada saat ini, si Feng bahkan lebih waspada terhadap orang ini dibandingkan sebelumnya. Ketika dia tidak memiliki Divine Earth Bell, dia sudah mewaspadainya. Sekarang dia memiliki Divine Earth Bell, dia harus lebih waspada. Di dunia ini di mana yang kuat memangsa yang lemah, banyak orang menganggap remeh bahwa mereka akan membunuh demi harta yang tiada taranya. Terlebih lagi, orang ini berasal dari suku dukun gunung yang jahat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.